Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rehack Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai final pada legend of chess papan ketiga antara Ian Nepomniachi melawan Magnus Carlsen tanggal 3 Agustus 2020. Ya, disini Nepomniachi memulai dengan E4, dibalas Carlsen dengan C5, Sicilian Defense, Kuda F3, D6, D4, Pion kali D4, Kuda makan, Kuda F6, Kuda C3, A6, kontrol petak B5, dan dukungan jika Pion B7 ke B5. Benteng G1, sekali lagi Nepomniachi mencoba kembali variasi yang sama, yaitu Prec Attack, pembukaan yang sebelumnya dikalahkan Carlsen. Carlsen B5, G4, Gajah B7. Sampai langkah ketujuh ini, kedua pemain masih memainkan pola yang sama dari permainan sebelumnya. Tapi setelah Nepomniachi Pion G5 mengancam kuda, Carlsen menjawabnya dengan jawaban yang berbeda, yang sebelumnya kuda ke D7, mengambil opsi bertahan, sekarang memilih menyerang. Dengan kuda kali E4, kuda makan, gajah makan kuda. Carlsen mendapatkan satu Pion. Nepomniachi A4, menantang Pion B5, Carlsen membiarkannya dan memilih E5, mengancam kuda. Secara mengejutkan, yang tidak berusaha memindahkan kudanya yang terancam, dan memilih Pion kali B5. Carlsen pun demikian, tidak makan kuda, tapi menjawabnya dengan gajah E7, untuk menghindari terbukanya lajur raja, dan kemungkinan terburuk. Seterusnya Ian Nepomniachi, benteng G4, mengancam gajah, Carlsen membiarkan ancaman tersebut, dengan Pion kali B5, dengan maksud apabila benteng makan gajah, maka benteng kali A1, putih kehilangan bentengnya. Atau, jika putih benteng makan benteng, maka gajah makan benteng. Situasi tetap terkendali. putih pun tidak makan gajah, tapi gajah kali B5, skak, kuda D7, menutup skak. Gajah D2, membuka perlindungan menteri untuk benteng, gajah kembali ke B7, kuda F5, mengancam gajah, dan Pion G7, Carlsen Rukade, menjaga Pion. Benteng kali A8, gajah makan, benteng H4, menekan sisi raja. Hitam G6, mencegah kemungkinan menteri ke H5, sekaligus mengancam kuda. Ian membiarkannya, dan melangkahkan menteri ke G4. Carlsen tidak makan kuda, tapi memilih kuda C5. Nah, lalu bagaimana jika disini, Pion makan kuda, ster? Tentu ini adalah langkah blander, karena pastinya putih menteri H5, mengancam skak mat di H7, disini hitam, hanya punya langkah, untuk memperlambat skak mat, tapi tidak mencegahnya. dengan kuda F6, ster, dan menjaga pion H7, pion makan, H6, menteri makan, gajah kali F6, menteri H7, skak mat. Itulah kenapa di posisi ini, Carlsen memilih langkah lain dengan kuda C5, bermaksud ke E6, untuk bertahan. Nepom nyaci menteri H3, double ancaman untuk pion H7, hitam H5, menahan ancaman tersebut. Tapi Ian benteng kali H5, pion makan, menteri makan pion, Carlsen kuda E6. Setelah langkah ini, Magnus Carlsen menyerah, karena sepertinya Carlsen menyadari bahwa, kondisinya tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi kalau permainan dilanjutkan, putih G6, mengancam skak mat di H7, pion makan, menteri makan pion, skak, raja H8, menteri H6, skak, raja G8, menteri makan kuda, skak, skak, dan mengancam gajah dua kali, benteng menutup skak, dan menjaga gajah, kuda H6, skak benteng, disini, jika raja ke halapan, kuda makan benteng, skak, stair, jadi, raja G7, menteri makan benteng, skak, raja H8, gajah D3, mendukung skak mat menteri di H7, pion E4, menutup ancaman tersebut, gajah C3, skak, gajah F6, menutup skak, gajah makan, skak, stair, lalu setelah menteri makan gajah, putih, menteri G8, skak mat, ya, jadi inilah salah satu partai, antara, Ian Nepomniachi, melawan, Magnus Carlsen, pada final, legend of chess kemarin, sekian video dari saya, kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain, terima kasih atas like dan komentarnya, salam pecinta catur. selamat menikmati. selamat menikmati